hai oke temen-temen lagi sama gua di abelio channel channel gua nah kali ini kita akan akan bahas Redmi Note 10s untuk update di MIUI 13.0.1 stabil ya Nah ini gua udah download teman-teman ya jadi kita Hai masih harus download dulu Oke ini lumayan butuh waktu yang lama teman-teman ya terutama untuk satu kotak juga atau Wi-Fi sinyalnya harus stabil teman-teman Nah kita lihat itu ada 2,9 giga soalnya jadi lumayan lama sih downloadnya ini dua kemarin kita lihat ya Apakah sesuai nanti setelah kita install dengan keterangan yang ada di sini featuresnya untuk sistemnya ya Apakah bugnya sudah sudah fix sudah diperbaiki di MIUI 13 dibandingkan dengan MIUI 12.5 titik sekian-sekian yang banyak itulah nah ini mungkin kita nanti tinggal dulu temen-temennya kayaknya lama sih nih jadi ini memang video gue bikin sebelumnya dan ini emang lama sih setengah jam mungkin kita butuh waktu untuk prepare ya untuk download dan install teman-teman ya ini masih download 11 persen sih lama ternyata teman-temannya pastiin sinyalnya kuat di WiFi dan kuota kalian juga cukup untuk download ini 3giga kurang lebih ya harus di prepare untuk download MIUI 13.0.1 oke teman-teman seperti itu saja oke teman-teman tadi di awal video ya untuk si MIUI ini MIUI global versinya 13.0.1 kita udah lihat untuk proses installnya lumayan makan waktu teman-teman ya jadi teman-teman nah ini tuh dia ada minta install otomatis tidak apakah dia ada pembaharuan lagi tidak ada oke update settingan Hai gomatin semua nah ini karena gua udah update teman-teman ya jadi di video awal kita udah lihat ya kurang lebih ini ada 2,9 giga ya teman-teman jadi teman-teman harus pertama sediain kuota atau WiFi yang kuat sinyalnya karena kalau dia berhenti tengah-tengah lu harus ulang dari awal lagi proses untuk download dan installnya teman-teman nah oke ini gua udah download ya dan install untuk MIUI 13.0.1 ya teman-teman di sini sih stabil keterangannya ya dan di sini keterangannya itu ya stabil untuk melengkapi Android 12 sebelumnya teman-teman kita lihat apakah dia betul-betul stabil apakah sesuai dengan yang diinformasikan oleh si MIUI ya teman-temannya ini kita lihat nah disini gua ada screenshot-an yang sebelumnya ya jadi biasa kalau kita screenshot kan tiga jari gini ya ya untuk shortcutnya tapi disini kita akan bahas kelebihan dulu teman-teman kelebihan pertama yang gua lihat dari banyak channel lain dan gua coba di sini untuk screenshot kita bisa pilih ya teman-teman nah ini ya uniknya kita bisa pilih sini adalah bentuk lingkaran dan ini bentuk free ya ini untuk kotak square kita coba free di sini kita bisa tuh ya kita bisa screenshot di bagian yang kita pilih atau kita kotak bagian yang kita pilih bisa besar-besar kecil bisa dan lain-lain teman-teman nah ini sih sangat bermanfaat ya kalau untuk yang saya mau ngedit-ngedit foto untuk akrob nah tuh gampang banget ya ini kelebihan pertama untuk kelebihan keduanya teman-teman nah kita lagi ada di menu galeri ya kita langsung masuk aja ke screens recorder dan screenshot jadi kita ada di menu ini teman-teman ya kelebihan kedua adalah ini bisa di zoom in zoom out ya nah bisa lebih kecil lagi thumbnailnya teman-teman kurang lebih begitu ya gua nggak tahu sampai berapa persen cuman kurang lebih ya seperti itu begitu aja sih untuk maksimal zoom thumbnailnya begini ya cuman ada tiga bar samping atasnya empat udah begitu aja untuk kecilnya nggak tahu sampai berapa thumbnailnya tuh teman-temannya nah tuh ya kecil ya semua kelihatan semua makin kecil jadi kurang lebih begitu itu kelebihan keduanya oke untuk kelebihan ketiga nah mungkin ini teman-teman udah ngalamin di MIUI MIUI sebelumnya temannya eh cuman gue baru tahu di MIUI 13 ini ternyata ada menu sidebar ya nih kita cari oh tepokan gua ke sidebar ya teman-teman ketik aja sidebar di setting oke sorry nggak fokus nah ini ya kita masuk ke setting oke langsung search aja ketik aja sidebar tuh tipe lagi nah sidebar jadi fungsi yang sidebar itu buat apa sih teman-teman jadi kalau gua sih terus terang aja kepake banget ya ini dinyalain semua aja always yo semua on-on aja nah ini yang pentingnya teman-temannya di video apps ke kalau gua sih pakai di sini di video apps dan gua pakai di YouTube ya teman-teman Oke jadi fungsinya ini adalah bisa mendengarkan video YouTube kita ya ini ada video YouTube gua nih kita coba ya nah ini biasa kalau untuk YouTube kan kayak gini cuman ini ada menu set bar di samping sih teman-teman tinggal kita geser aja set ada beberapa pilihan dan gua bisa pakai ini nih yang gua bisa pakai play video sound with screen of nah ya tetep ada suaranya oke jadi lu bisa denger YouTube kayak denger Spotify jadi kalau udah ngerep bisa nonton podcast-podcast ya ini berfungsi banget ya cuman kekurangannya ya harus pakai sidebar ketika lu langsung lock nggak bisa gitu teman-teman jadi lu harus pakai sidebar itu harus on ya kelebihan ketiga sih yang baru gua tahu di menu sidebar ini jadi biasanya gua denger podcast nah langsung sini tuh tetep bisa didengerin Oke cukup untuk kelebihan nah teman-teman kira-kira nah sekarang kita akan bahas untuk bug nya teman-teman apakah bug nya masih ada atau sudah fix ataukah bug fix bukannya fix bug Oke teman-teman ya kita coba cek penggunaan gua hari ini sebelumnya teman-teman nah temperatur gua aman hari ini dan yang gua alamin untuk bug bug nya tuh sangat banyak teman-teman ya jadi seperti itu ya kurang lebih nah ini penggunaan gua hari ini ya mungkin udah banyak berubah cuman tadi gua banyak denger YouTube sih ya nah ini cuman sedikit yang tadi barusan mungkin kalau dari pagi mungkin gua hampir di atas 4 jam mungkin denger YouTube cuman dengan screen off nah ini penggunaan gua hari ini kurang lebih begitu teman-teman ya oke enggak ada yang boros-boros banget gamenya enggak ada oke bugnya apa satu Oke mungkin kita langsung aja untuk bug pertama misalnya ya teman-teman ini kayak video gua nih video YouTube gua kita mau share nih videonya kita mau share ke WhatsApp yang gua alamin di aplikasi WhatsApp entah WhatsAppnya ngebug atau si MIUI 13 yang ngebug teman-teman ya Nah ini gua mau taruh di status WhatsApp gua ya teman-teman untuk video gua nah yang tadi nih bisa ya kita bisa nge-share gini kan biasa kan bisa Nah kita share klik Oke teman-teman kita lihat kita hapus semua dulu Oke nah teman-teman lihat ya ini WhatsAppnya ada dua yang ini WhatsApp yang tadi Oke entah ini bugnya dari WhatsApp apa bugnya dari si MIUI sedangkan ini udah ke update ya tuh ini udah ke update dong ya gue enggak ada di channel lain baru nemu juga di HP gua ini apa tadi udah ke update nah ini satu ya di WhatsApp kemudian di Instagram gua nggak tahu apakah ini memang WhatsAppnya apakah kan sama Instagram satu ya onernya ya oke Instagram itu tadi gua bermasalah di story ya teman-temannya coba kita coba coba kita coba tadi gua update juga sama sih bermasalah teman-teman Oke bukan gitu update share misalnya gua nonton Netflix ya teman-temannya kita buka Netflix disini oke biasa kan kita suka ada yang nge-share nge-share video di Netflix yang kita tonton ya nah ini beberapa Netflix yang gue tonton oke lainnya aja film Korea deh biarin deh biar kekinian teman-teman nonton Korea ini ada Ghost Doctor dan beberapa film film horror ya oke ini gua mau share oke nah biasa cara sharenya disini bagikan Instagram story oke teman-teman nah ini gua share ya tes aduh tipe mulu tes share review the new i-13 ke di ini kita tes share teman-teman review i-13 ya biarin ya teman-teman gua pada ngeliat kita ngetes aja teman-teman ya seperti biasa ke Facebook story juga oke dan nah ini kita lihat ya ini biarin eh gue lupa tadi pokoknya sempet ada masalah sih teman-teman gua lupa tapi ini bisa sih lupa sih gua ya eh pokoknya tadi sempet sempet bermasalah juga atau mungkin nge-bug ya memang dari Instagram ya teman-teman ya di sini sih bisa sih cuman tadi sempet nggak bisa ya ya sudah lah ya berarti itu bukan bug ya teman-teman oke berarti eh ketahuan ya ini mungkin bahkan bukan dari MIUI tapi dari si Instagramnya atau dari WhatsAppnya oke itu yang gua alamin untuk WhatsApp dan Instagram dan untuk yang lain mungkin kalau teman-teman ada ngalamin hal yang sama bisa share ya banyak banget sebenarnya gua alamin di sini itu yang gue inget baru itu aja sih baru-baru ini sih untuk bug-bug yang lain ya coba ya di sini tetap sih masih belum kebaca juga sih untuk SD card gua ya cuman ya udahlah teman-teman udah udah lumayan agak nyerah tuh nah enggak ada sih SD card gua masih belum kebaca kayaknya mungkin memang entah hardware entah gimana tapi kalau gua pindah sih kebaca sih ya udahlah apalagi ya terus video kalau overhead itu sempet ya teman-teman gua ngalamin lag ya patah coba kita coba aja sebentar di sini video ini 1080p 60 ya oke ini kamera depan kamera belakangnya dulu tuh 1080p 60 oke ini sih udah dia nge-lag juga sih ya temen-temen ya tuh udah gimana ngelag juga suwe tuh ya ini kita gerakannya move-nya lebih cepet ngelag juga teman-teman nggak usah di play udah kelihatan ya tadi dia patah-patah ya cukup padahal tadi suhunya masih ringan loh belum berat-berat banget nah ini apakah dia lag-lag juga temen-temen set ya tuh lihat gerakannya begitu kita move cepet nih gerakannya patah dia kayak ada transisi malah udah nggak usah di play cukup kelihatan dari situnya nanti kalau mau coba nanti gue tampilin nah ini 4K kayaknya sih lag juga sih ya kelihatan sih itu ya tuh lihat di iya lu iya iya ngelagnya iya wadidaw iya ini masa gue slow motion misi yang dilihat patah ya kayak nggak usah di play sekarang nanti gue tampilin di ending video temen-temen ya tadi 4K ini 720 30 iya 720 30 masa begini sih iya iya ini kita nggak bisa pakai kalau origin temen-temen ya bahaya banget sih gue kadang-kadang kalau lihat lagi ada momen-memen bagus gitu kayak lucu atau apa gue butuh cuman kadang-kadang yang bangke tuh di iya ampun close iya ini masih ada istoria WhatsAppnya nyangkut ya temen-temen ya Oke mungkin itu WhatsAppnya nggak tahu juga ataukah memang dari si MIUI nya nah ini untuk foto temen-temen untuk video kamera depan apakah dia ngelag juga kita coba ini berapa 1080 30 oke apakah dia ngelag juga kamera depan nggak terlalu sih ya ngelag ternyata nah tuh nah nah iya nggak usah di play udah kelihatannya tuh hasilnya ya kita lihat apakah dia suhunya memanas tetap ya masih patah-patah nah untuk YouTube temen-temen tadi bisa lihat untuk overshare penasnya apakah sudah solve atau enggak ah temperaturan naik 41 temen-temen padahal cuman gitu doang loh tadi kalau nggak salah kita lihat tuh masih 37 ya ada di awal-awal video pas kita ngecek sebelum mulai ini 41 cuman gitu dong 41 jadi yaudahlah 15 menit video kita kurang lebih seperti itu dan untuk YouTube kita coba lagi buka YouTube gua apakah masih overshare penas nah ini untuk ada di itu gua kita buka ya kok gini iklannya keberin YouTube gua sendiri dan iklan gua sendiri gua nonton nah untuk overshare penas terus kayaknya sih udah soft ya temen-temen halusnya ini kita coba pakai settingan higher aja 1080 oke tapi oh tapi panas ya HP gue bener nih terasa di belakang ya kayaknya sih udah lumayan ini ya secara penasnya udah lumayan solve ya atau memang itu video gue yang jelek kualitasnya oke kita coba yang bagus yang dikit nah bukan ini oke yang mana ya yang 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 Kayaknya sama temen gue Waktu kita lagi podcast Kayaknya sih udah solve ya temen-temen Untuk Nih kita coba 1080 Tetep sih ya Tetep masih kayak Ya gak perfect tapi Agak mendingan ya dibanding sebelumnya Kayak temen-temen mungkin Ya gitu aja lah nih kayaknya udah overhead nih Masa gue cuma review Berapa menit dong sih overhead sih anjir Ya kali Aduh please dong Note 10s MIUI 13 Titik ya 41 derajat oke temen-temen Ya gue mau bahas yang lain lagi Cuman kayaknya Mungkin di next content aja temen-temen ya Karena masih ada beberapa Bug lagi mungkin kalau game Gue belum ngalamin ya cuman yang tadi Yang pasti kamera Ya begitu kalau udah 41 derajat Peter sih lu taruh begini Lo kunci aja Ya udah Kalau lo butuh Untuk rekam origin Ya lo pinjem HP temen lo Atau mungkin lo Ya ini gak bisa jadi primary Inilah Gak bisa primary gadget Ini mungkin secondary Cuman karena gue masih butuh Dan belum ada lagi yang secondary Emang gak mau kita pakai ini Ya gak tau apakah ada perbaikan lagi tahun depan Untuk Xiaomi Semoga MIUI 13.0 yang ini Diperbaiki lagi lah Untuk 13 titik Entah berapa ya Ya udah lah Gue sebagai user si Redmi Note 10S ini Ya mau gimana temen-temen ya Ya beginilah Better sih Kalau ada yang tanya Terbaik ya The best of MIUI Untuk Redmi Note 10S Ada dimana Apakah MIUI 13? Tidak temen-temen Tentu tidak Yang jelas Adalah ketika Ketika beli handphone ini MIUI yang ada Nah itulah yang terbaik lah Mending gak usul update-update Nah itu mentok Pokoknya 12 Titik Ya pokoknya 12 ya 12 titik 5 titik 8 Dan gak pokoknya 12 titik 0 itu Menurut gue Itu udah terbaik ya Temen-temen Karena memang Belum banyak pencempurnaan Yang dipaksakan ke Si hardware nya Redmi Note 10S Yang kayaknya gak compatible SamiUI 13 Mungkin ya Itu cuman Pendapat gue aja Sebagai user ini Udah Berapa tahun Ya udah mau setahun lah Lebih Yaudah lah Video gue udah kelamaan Temen-temen Sampai ketemu di konten gue selanjutnya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan share Kalau bermanfaat Malik kita ngobrol Di kolom komentar Kalau ada ngalamin Hak salah yang sama Dan bug yang sama Apakah ini fix bug? Menurut gue sih Ini bug Fix Bye-bye Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax